Oke guys, saya melihat ini di tiktok. Katanya dengan mencampurkan abu dengan minyak tanah, kita bisa membuat api dengan nyala yang awet, dan bisa kita gunakan untuk keperluan memasak dalam situasi survival. Pertanyaannya apakah cukup worth? Jika kita buat dalam skala yang lebih besar, mengingat abu sisa pembakaran seperti itu, mudah ditemukan di alat pemusnah sampah yang saya punya ini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita praktek saja ya. Kita ambil abunya dan kita saring agar bisa kita buat briket berbahan bakar minyak tanah. Berikut ini adalah abu yang sudah disaring dan dalam kondisi yang kering. Nah, karena minyak tanah sangat sulit didapatkan, jadi di sini saya ganti dengan solar, karena sifatnya tidak terlalu jauh dengan minyak tanah. Dan sama-sama produk sampingan dari minyak mentah ya. Perbedaan yang mencolok adalah solar mempunyai titik didih yang tinggi, harusnya bisa menyala lebih awet dibanding dengan minyak tanah. Agar pekerjaan kita tetap terukur, di sini saya masukkan solar dulu pada gelas plastik ini, sebanyak kurang lebih 20 ml. Lanjut, kita masukkan abunya secara bertahap. Kemudian kita aduk sampai mendapatkan konsistensi yang pas, yaitu tidak terlalu basah dan cukup lembab saja. Jika dirasa konsistensi adonan sudah pas, kita masuk pada tahap selanjutnya ya, yaitu proses pencetakan. Alat cetak yang kita gunakan yaitu pipa PPC dengan ukuran 3 kali lebih besar, yaitu ukuran 1,5 inci. Harapannya agar bisa memasak air lebih banyak. Lanjut, adonan tadi kita masukkan ke dalam cetakan, kemudian kita padatkan sepadat mungkin ya. Nah, dan ini hasilnya ya. Yuk langsung kita tes saja di tungku darurat. Karena titik didih solar lebih tinggi dibanding minyak tanah, jadi penyalaan tidak se-instant pada minyak tanah ya. Tapi jika sudah menyala, hasilnya tetap besar dan harusnya lebih awet ya dari minyak tanah. Setelah menyala dengan baik, langsung kita tes saja untuk memasak air sebanyak 1 liter ya, menggunakan panci praktek yang kemarin kita cuci menggunakan racikan pembersih. Impresi pertama menyalakan briket minyak tanah ini adalah jelaga yang keluar cukup tebal, dan dapat dipastikan panci ini akan kembali hitam. Jadi pengukuran selanjutnya adalah tingkat keawetan dan panas yang dihasilkan ya. Jadi jika alat masak dengan panci tanpa penutup seperti ini, mungkin perlu dipertanyakan ya untuk kesehatan kita, jika airnya akan kita konsumsi. Dan sebagai catatan, briket ini tidak bisa dikeringkan. Artinya begitu dibuat, harus langsung digunakan. Karena nyala api sepenuhnya dari bahan bakar minyak tanah atau solar. Karena abu warna putih atau dikenal dengan dead ass, sama sekali tidak mempunyai bahan bakar. Oke, setelah 8 menit berlalu, akhirnya air bisa panas, dan sedikit mendidih, tanpa bergolak dengan kuat. Artinya, api yang dihasilkan tidak cukup panas, meski api bisa menyala sedikit lebih awet. Jadi, dengan bahan bakar solar sebanyak 20 ml, yang bisa menyala selama 8 menit, saya rasa kurang worth it ya, jika melihat panas yang dihasilkan kurang begitu kuat. Meski ukuran briket, kita naikkan ukurannya menjadi 3 kali lipat lebih besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!